Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reisha Agasta dari kelas 2 teknik mesin A Dan pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas papugu Kem, facing, drilling, dan tap Pertama kita bikin rectangle Dari tengah, center, anchor, 50x50 Untuk ukuran saya Lalu Kita buat line 10 ke kanan dan 10 ke bawah Untuk jadi patokan Pembuatan circle Yang akan di drill 10 Oke lalu Kita akan Membuat circle Titik disitu Sebesar radius 6 atau Eh salah radius 3 atau diameter 6 Oke Lalu Kita hapus aja Garis yang tidak dipakai Setelah itu kita ke transform Dan rectangle Rectangular array Kita pilih yang mau di array Nah untuk direction 1 itu Ke arah kanan Atau horizontal Kita ubah menjadi 4 Buah Arah dan dengan jarak 10 Nah untuk yang direction 2 Itu adalah Arah vertikal Kita atur jaraknya 10 juga Dan jumlahnya Oh ya di opposite dulu Sehingga dia ke bawah Dan jumlahnya Sama 4 Jadi ada total 16 Lubang drill Lanjut ke machine Mill atau milling Default Akan muncul di bagian Toolpath Lalu kita Akan Stock setup Untuk memberi daging Atau membuat Desain 2 dimensi kita Menjadi 3 dimensi Saat Mode itu Kita pilih yang Kotak Merah tersebut Rectangular Kita pilih semua sisi tadi Jadi 50 x 50 Untuk x dan y Length and width Sekarang untuk height Kita bikin 50 juga Karena saya ingin Membuat kubus Setelah itu Kita ganti Material Tugasnya Kita harus ganti Sesuai dengan Yang diberikan papuguh Yaitu Steel Steel apa saja Kita sudah pilih steel Oke Sudah punya daging Bandanya Lanjut ke Fungsi milling Facing Yang pertama Pilih sisi Klik Oke Kita pilih tools Karena kita mau facing Maka kita akan pilih Tools Flat and mill Flat and mill Nah saya ingin Diameternya 10 Ya Oke Flat and mill sudah dipilih Kita ke holder Holder dari tool tersebut Kita bisa pilih yang mana saja Load parameters Kita atur zigzag Karena saya ingin Pemakanannya lebih cepat Dan di Linking parameters Kita akan atur Retract nya 15 Agar tidak naiknya Ketinggian Dan depth Atau pemakanan Pemakanan Itu 2 Minus 2 Jadi facing 2 mili Dan coolant Dinyalakan Set itu oke Dah Itu facing Fungsi pertama sudah jadi Kita ke fungsi yang kedua Yaitu drill Method yang kedua Yaitu drill Kita pilih semua Circle Yang mau kita drill Karena semuanya akan kita drill Iya Setelah kita select semua Nah select order Adalah untuk menentukan Urutan Drill tersebut Oke Kita masuk ke mode pemilihan Tool Kita akan cari tool nya Yaitu Drill Sebesar diameter kita Yaitu tadi 6 Saya akan pakai Ah Saya masih menggunakan Filter dari tab Kita akan ke semuanya dulu Iya Maka semua akan Ter Data disini Setiap tool nya Saya mau pakai yang HS Thin drill Diameter 6 Oke Setelah itu Kita ke holder Pilih holder lagi Setelah itu kita ke Out parameter Kita akan tetap menggunakan drill Kalau ke Ya itu sudah tidak harus diatur Kita ke linkin parameter Depth atau pemakanannya Ngebor nya Saya akan menggunakan minus 10 10 mili ke bawah Ya Setelah itu Oke Maka fungsi kedua sudah jadi Untuk drill Kita akan Mengaplikasikan fungsi yang terakhir Yaitu tab Sama Kita akan pencet Metode drill lagi Toolpath drill lagi Kita klik semua Link karena yang ingin kita tab Oke Masuk ke mode pemilihan tool lagi Pilih tool Pilih pahat Maaf bukan pahat Atau tool nya ya Setelah itu Pilih Tool yang Thread tab Saya akan pilih Thread tab yang Diameter 10 Karena Diameter thread Atau tab Tersebut harus lebih besar Daripada Diameter drill tersebut Yang kedua kita pilih Holdernya sama Kita ke cut parameters Nah disini Pentingnya Kita ganti dengan tab Agar fungsinya menjadi tab Lalu kita ke Ya itu lewat Terakhir ke linkin parameters lagi Dan untuk pemakanannya Pemakanannya Itu harus lebih kecil daripada Drill Agar Terlihat seperti tab Dan terakhir Coolant Harus dinyalakan Setelah itu Masuk ke tool type Ya Enter Sudah Tiga-tiganya Enter Untuk Maaf Seharusnya saya tidak menggunakan Diameter 10 Untuk Tool Yang saya gunakan pada Tab Saya akan ganti ke Diameter 8 Thread tab Diameter 8 Karena Jika saya menggunakan 10 Diameter Tabnya akan terlalu besar Maka saya akan menggunakan 8 Check holder lagi Ya ternyata berubah Saya akan ganti ke parameter Tetap tab Dan Linking parametersnya Ya tetap 8 Oke Tinggal kita Enter Oke sudah jadi Untuk bagian Tabnya Kita Centang semua Dan kita bisa Simulasikan Atau verify Ya Disini kita bisa simulasikan Videonya Kita akan bikin 4 views Jadi kita bisa melihat Berbagai arah Kiri atas Satu view dari top Atas Kanan dan Kiri Bawah Melihatkan dari Samping Tampak samping Dan yang terakhir Di kanan bawah Memperhatikan tampak Simetrik Oke kita mulai Play dengan Kecepatan Pemputaran Seperti itu Pertama kita facing Yang kedua Drilling Di setiap Luang tersebut Ya Drilling Oke setelah itu Pahat Tab Akan masuk Dan Mengikis kembali Kotak tersebut Baik sudah selesai Semua rangkaian Tugas saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya Sudah selesai Hasil Facing Tab Seperti itu